Pemerintah Kota Pontianak resmi membentuk Satuan Tugas COVID-19 berbasis komunitas. Jumlahnya sekitar 3.207 orang. Terdiri atas petugas rukun warga dan rukun tetangga. Satgas ini termasuk juga perwakilan pelaku usaha, baik pemilik kafe, rumah makan, restoran, hingga warung kopi. Selain itu, komponen berhotelan, pendidikan, dan tempat ibadah turut dilibatkan. Pengukuhan dilaksanakan di halaman parkir Pasar Flamboyan dan dipimpin langsung Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono. Kegiatan disertai dengan pemeriksaan rapid test dan swab test massal secara gratis. Pembatasan sosial bersekala komunitas. Mereka bertugas nanti mengawasi, mengendalikan, dan berkondikasi untuk bagaimana komunitas-komunitas yang ada di mereka ini bisa berbebas dari COVID-19. Kota berapa komunitas yang digandeng dengan komunitas? Satgas ini bertugas untuk mencegah, mengawasi, dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Tujuannya juga memutus mata rantai serta mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, mulai dari tingkat RT hingga komunitas. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.